Halo teman-teman Renner Guliarto, welcome back to my channel teman-teman, kali ini saya ingin sharing film judulnya Eden Eden itu ada banyak-banyak macam-macam film salah satunya ini Eden mengenai prostitusi, mengenai bisnis prostitusi di era tahun 1990-an dan saya mau sharing bahwa tidak ada sesuatu yang tidak akan berakhir sesuatu akan berakhir, sesuatu akan berputar, semua masalah akan berputar yang jahat akan menemui nasibnya sendiri demikian juga orang baik, orang yang bertahan, orang yang mau tetap benar orang yang tetap mau mencari kebenaran akannya selamat atau enggak ya tidak terlibat jauh dalam kejahatan apapun yang akan terjadi intinya di film Eden kita diingatkan bahwa semua akan terus berputar maka kita harus terus mengusahakan kebaikan dan walau dengan berpura-pura pro kejahatan tapi yang penting tidak berniat untuk berjahat dan tidak berniat untuk berputar jahat dan akan membuka, mengungkap atau keluar dari sindikat kejahatan itu itu intinya dari film Eden dan digambarkan di film Eden ini di era tahun 1990-an ada seorang perempuan, gadis perempuan, masih muda dia itu masih senang have fun saat itu handphone segala belum terlalu ada sampai sekarang seperti sekarang tidak ada tuh nomor WhatsApp ada mungkin seluler itu gude-gude atau enggak, enggak populer orang masih pakai telepon rumah atau telepon kabel mana-mana nah suatu waktu si Eden ini ditugasi ibu dia disaing bapaknya punya toko ibunya lebih speak ke dia disuruh catat belajar catat penjualan toko gitu-gitu waktu waktu jiwa mudanya keluar dia ingin ke bar diskotik waktu dulu mungkin belum dikenalkan clubbing mungkin lebih ke have fun diskotik atau apa kayak gitu kan nah dia di toko malam tau-tau dia sama temennya waktu malam-malam dia kelarin pembukuan dia ini pergi sama temennya ke bar ini singkat cerita demikian di bar temennya ini entah kenapa tau ada yang lelaki gak deketin Eden eh nama aslinya bukan Eden Eden itu nama waktu dia diculik dikasih nama sama penculiknya Eden nah nama perempuan ini akhirnya itu go out pergi sama lelaki katanya mau diantar pulang karena temennya itu siapa yang namanya saya juga lupa lah gak ada juga gak tau temen itu diculik lebih dulu apa bagaimana nah ini kejadiannya apa ya apa di Amerika atau dimana saya kurang jelas pokoknya ya gitu deh tahun dulu kan lebih gak terbuka sekarang apa-apa kalau sampai ada kehilangan apa lebih sulit nyarinya kita mau broadcast berita apa lebih susah kalau sekarang kan kita broadcast apa cepet kan di whatsapp di facebook di mana-mana contohnya di media sosial twitter, instagram, tiktok kita bisa nge-broadcast di youtube gitu kan kalau ada sesuatu kalau ada kejadian kejahatan apa zaman dulu mana ada jadi misalnya mengalami kejahatan yaudah lebih ke intern lingkup atau orang yang nempel sepanduk oke begitu nah singkat cerita pokoknya dia begitu diajak pulang memenai lelaki yang baru dia kenal di bar ternyata itu waktu di bar lelaki pakai seragam dan bed pemadam kebakaran ternyata dia punya seragam palsu karena di mobilnya dia lihat banyak seragam-seragam lain akhirnya sadar tapi kan itu udah jam pagi dia dari bar akhirnya dia mau kabur ditangkep langsung scene-nya itu latar belakang berubah dia ditahan di suatu tempat dan ada lagi digambarkan ada polisi korup yang waktu diselidikin oleh ya penegah hukum lain penegah hukum lain itu ditembak jadi ada sindikat yang menegah yang melibarkan penegah hukum juga akhirnya rada susah terendus apalagi informasi gak semasif saat ini pakai internet gak ada zaman dulu gak ada tahun 90-an gak ada akhirnya yaudah ini siapa pokoknya perempuan ini ada di dalam camp penahanan ini gadis-gadis gitu yaudah kerjanya itu di dunia prostitusi disuruh melayani laki-laki disuruh jadi pohibur di festa mana disuruh terlibat di acara narkoba apa dan semua kaki-kaki ditarun gelang gelang ada gelang itu ada alat pelacaknya mengerti teknologi di negara maju waktu itu ada alat pelacak jual dan ininya penegah hukum lagi yang terlibat oke akhirnya dia terlibat disitu dan dia ngalamin tuh harus melayani laki kayak gitu waktu biar ngatasiin kesepian mereka masing-masing dikasih anak kucing kemudian apa ya ya kayak gitu bayaran gak dapet apa tapi dia dikliar aja dan dia banyak melihat orang-orang yang lewat masa umurnya juga dibunuh temennya ada yang hamil anaknya itu diambil laki dijual anaknya kayak gitu-gitu pokok kelam banget akhirnya dia berinisiatif untuk mendekati bosnya bosnya ini ternyata adalah anak angkat dari polisi tadi polisi korup itu penegah hukumnya korup ceritakannya demikian yaudah akhirnya dia ambil hati-ambil hati sampai sewaktu-waktu bosnya ini sakit hati sama ayah angkatnya itu yang polisi lalu dibunuh ayah angkatnya ini yang adalah polisi itu dibunuh akhirnya perempuan ini dikasih tugas makin dekat makin dekat dikasih tugas untuk mencatat order mencatat pesanan perempuan kayak gitu untuk acara-acara prostitusi gitu dia dipercaya dan dia ngenal itu opium seperti apa dia disuruh ngeberasiin nasi tugas ngeberasiin kamar bos kayak gitu-gitu jadi dia ngerti opium mana yang mana sampai sewaktu-waktu dia ada kesempatan dia campur itu opium dengan alat dengan serbuk pembersih kayak rinso kayak gitu kan akhirnya begitu disap sama bosnya ini bosnya ini batuk-batuk gak tahan polep karena kan itu gas beracun juga kan deterjen itu ada beracunnya juga kehirup banyak kalau itu bakar kuapnya itu kan gas beracun akhirnya pingsan udah gitu dia mau nyelamatin temennya yang dia tahu di suatu tempat lagi hamil dan lagi ini deh dia mau tebus tuh padahal tapi tebus uangnya itu diambil dari waktu situ udah kolam itu disuntik opium segala bosnya itu jadi udah gak sadarkan diri bisa setengah ya ini kali ngigonya gak tau sampai kapan opiumnya banyak jadi kayak pingsan itu bisa lama itu digambarin tapi dia gak masuk binuh saya lihat di film akhirnya temennya diselamatin temennya muscikari yang ingin temennya itu karena gak mau lepasin dengan uang sedikit dia bilang si temennya ini prisila itu bisa ngasilin lebih dari yang uang dibayarin akhirnya dia sadar dia udah bawa opium dia suntik gitu orang muscikari itu disuntik opium lagi teroboh lagi jadi dia gak ngebun akhirnya dia lepasin temennya dan dia megang uang yang dia udah tahu dia kan administrasi dia tahu uang ada dimana letaknya akhirnya dia bisa bebasin temennya tapi gak tahu kayaknya gak bisa bebasin semua ya atau bisa bebasin cuman saya di film gak ditunjukin dan setelah itu dia baru bisa telepon dan dia kaget banget setelah bertahun tahun baru bisa denger suara ibunya lagi dan akhir film dia ngangerti apa dia kembali apa dia mau memulihkan diri lagi dulu jadi belum kembali ke keluarganya tapi pergi dari dunia prostitusi jadi sebuah perjuangan yang melelahkan luar biasa dan inget teman-teman kita harus selalu ingetin keluarga kita anak-anak kita yang masih kecil-kecil kita ingetin hati-hati dunia kejahatan di luar sana sekarang tantangannya walaupun internet bisa masih lebih terselubung prostitusi semua bisa ada di dalam internet segala malahan gitu jadi ya kita waspada hati-hati kita bikin proteksi bagaimana dan kalau sampai apa-apa ada apa-apa kita harus bisa apa ya ya bisa mencari pertolongan kitanya juga jangan terlibat dalam pindah kejahatan apapun cari uang halal usahain yang baik jangan lakuin kejahatan semoga kita semua selalu dalam lindungannya yang baik melakukan baik selalu semoga bermanfaat semua orang-orang yang terbelenggu bisa bebas juga dari dunia kejahatan yang menimpa mereka jangan lupa subscribe like share komen sampai jumpa di video saya berikutnya bye bye teman-teman